Pembentukan karakter anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan dan peran serta orang tua dalam mengarahkan anak tersebut ke hal yang positif Suherman praktisi pendidikan Sumsel mengatakan untuk mendidik seorang anak yang merupakan aset masa depan perlu diajarkan untuk mencintai dan menghargai orang lain serta sedari dini mulai ditanamkan nilai Pancasila agar dapat mengerti rasa persaudaraan dan persatuan Mencintai keluarganya, mencintai daripada orang yang lebih tua mencintai bangsa dan negara tentunya harus ditanamkan nilai-nilai dari Pancasila nilai-nilai dari budi-budi, nenek moyang kita, persatuan dan persatuan tentunya harus kita jaga Nah kita harapkan dengan pembentukan karakter anak-anak ini dapat membentuk watak, membentuk sikap bangsa Indonesia ke depan Peran serta sekolah juga penting untuk mengajarkan dan mengarahkan anak tersebut mengenal lingkungannya agar dapat terhindar dari hal yang negatif terutama narkoba yang merupakan ancaman dari bangsa ini